Intro Selain menjabat sebagai wakil wali kota Jambi, Maulana juga susah sebagai entrepreneur dengan membaliki banyak bidang usaha. Karena itu wawaku Maulana terus membagikan ilmu, kiat dan pengalamannya kepada masyarakat terutama generasi milenial. Seperti pada Sabtu Siang 13 November 2021 bertempat di ruang pola kantor wali kota Jambi, wawaku Maulana menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan intervenership yang dilesenakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRNP kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, wawaku Maulana menyampaikan tentang bagaimana mengembangkan intervenership pada generasi milenial. Maulana mengatakan dirinya menyambut baik kegiatan ini karena masjid ke depan harus mempunyai peran yang besar dalam konteks pembangunan dan pembunayaan umat, terutama banyak kelompok pemuda dan remaja masjid yang masih semangat. Maulana berharap para pemuda remaja masjid dapat menjadi penggerak ekonomi di masyarakat dengan berani memulai membuka bisnis atau usaha sekecil apapun. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini karena memang masjid ke depan harus mempunyai peran yang besar dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan umat. Apalagi ini kelompok remaja yang masih energi, jumlahnya banyak bisa menghadapi bonus demografi. Maka remaja yang berbasis masjid di KPRNP ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi di masyarakat dengan berani memulai membuka usaha apapun, sekecil apapun membuka lapangan pekerjaan dan ini berbasis masjid. Oleh karena itu masih memiliki spiritualitas yang tinggi, yang baik.